Intro Aku mendongakkan kepala Meneropong cahaya Di antara belantara gedung-gedung kota Kecurangan telah meracuni udara Pengkhianatan sudah mengandaskan selangit kebenaran Membunuh sebuah nama di awan-awan Intro Munir, seorang pahlawan HAM Indonesia Biografi Munir Siapakah Munir? Munir Said Talib Kita orang Indonesia Beruntung karena sempat memiliki Munir Dalam hidupnya yang singkat Ia seperti singgah dan membantu kita di saat dimana kita membutuhkannya Di masa-masa mencekam saat rezim Orde Baru masih berkuasa Saat kebebasan dipasung Dan segala aktivitas yang berseberangan dengan negara diawasi secara ketat Ia tak kenal takut untuk menyuarakan nasib kaum buruh Aktifis mahasiswa dan pemuda Serta kelompok-kelompok masyarakat lain yang mengalami penindasan Profesinya sebagai pekerja bantuan hukum di lembaga bantuan hukum Membuat Munir bersentuhan langsung Dengan ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di negara ini Dengan nama lengkap Munir Said Talib Almarhum Munir lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965 Dan meninggal dunia pada 7 September 2004 di pesawat Garuda Dengan tujuan Jakarta Amsterdam yang transit di Singapura Ia meninggal karena terkonsumsi racun arsenik Dalam penerbangan menuju Belanda Untuk melanjutkan studi masternya di bidang hukum Pria keturunan Arab Lulusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini Merupakan seorang aktivis dan pejuang HAM Indonesia Ia dihormati oleh para aktivis LSM hingga dunia internasional Tanggal 16 April 1996 Munir mendirikan komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan kontras Serta menjadi koordinator badan pekerja di LSM ini Di lembaga inilah nama Munir bersinar Saat dia melakukan advokasi terhadap para aktivis Yang menjadi korban penculikan rezim penguasa Suharto Perjuangan Munir tentunya tak luput dari berbagai teror Berupa ancaman kekerasan dan pembunuhan terhadap diri dan keluarganya Usai kepengurusannya di kontras Munir ikut mendirikan lembaga pemantau hak asasi manusia di Indonesia imparsial Di mana ia menjabat sebagai direktor eksekutif Saat menjabat koordinator kontra S Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu Ketika itu dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim mawar dari Kopassus yang dipimpin oleh Prabowo Subianto Setelah Suharto jatuh penculikan itu menjadi alasan pencopotan dungeon Kopassus Prabowo Subianto dan diadilinya para anggota tim mawar Atas perjuangan yang tak kenal lelah Dia pun peroleh The Right Life Lihud Award di Sweden tahun 2000 Sebuah penghargaan prestisius yang disebut sebagai Nobel Alternatif dari Yayasan The Right Life Lihud Award Jacob von U.S. School Stockholm, Sweden Di bidang kemajuan HAM dan kontrol sipil terhadap militer di Indonesia Sebelumnya, majalah Asia Week Oktober 1999 menobatkannya menjadi salah satu dari 20 pemimpin politik muda Asia pada milenium baru dan Man of the Year versi majalah umat tahun 1998 Kasus-kasus pentingnya pernah ditangani munyir Satu, penasehat hukum masyarakat Nipah Madura dalam kasus permintaan pertanian jawaban militer Atas pembunuhan tiga petani Nipah Madura di Jawa Timur tahun 1997 Dua, penasehat hukum Sri Bintang Pangungkas Ketua Umum PUDI dalam kasus subversi dan pertanian hukum Administrative Court PTUN untuk pemecatannya sebagai dosen di Jakarta tahun 1997 Tiga, penasehat hukum Mukhtar Pak Pahan Tua Umum SBSI dalam kasus subversi di Jakarta tahun 1997 Empat, penasehat hukum Dita Indah Sari, Kuen Hussein Ponto dan Soleh Tua Umum PPBI dan anggota PRD dalam kasus subversi di Surabaya tahun 1996 Lima, penasehat hukum masiswa dan pertanian di Pasuruan dalam kasus kerusuhan petership Samsung tahun 1995 Enam, penasehat hukum bagi 22 pekerja PTN sebelum dalam kasus pemegokan di Sidoarjo, Jawa Timur tahun 1993 Tujuh, penasehat hukum Dr. George Yunus Adicondro, presen Universitas Kristian Satyawasana Salah tiga, dalam kasus penghinaan terhadap pemerintah di Yogyakarta tahun 1994 Delapan, penasehat hukum dalam kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta tahun 1997-1998 oleh Danjen Kopassus Sembilan, penasehat hukum dalam kasus pemurunan besar-besaran terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok tahun 1984 sejak 1998 Sepuluh, penasehat hukum kasus penembakan mahasiswa di Semanggi, tragedi 1 dan 2 tahun 1998-1999 Sebelas, anggota komisi penyelidikan pelanggaran HAM di Timur-Timur tahun 1999 Dua belas, pengagas komisi perdamaian dan rekonsiliasi di Maluku Tiga belas, penasehat hukum dan koordinator advokat HAM dalam kasus-kasus di Aceh dan Papua bersama kontras Dan masih banyak sekali kontribusi almarhum Munir dalam penanganan kasus-kasus yang menyangkut pembelaan hak asasi manusia Dan masyarakat sipil yang tidak bisa disebutkan satu persatu Kasus nomor 8 hingga 12 merupakan dugaan-dugaan bahwa Para pelaku, pihak yang merasa akan dirugikan oleh Munir dibalik pembunuhan Munir Mereka merasa suara Munir yang membela para korban kekerasan dan kekejaman Terlalu berbahaya bagi eksistensi kekuasaan mereka Kronologi kematian Munir Tiga jam setelah pesawat dengan nomor penerbangan GA-974 take-off dari Singapura Awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang Bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit Munir bolak-balik ke toilet Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi Sebagai dokter yang juga berusaha menolongnya Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam Namun, 2 jam sebelum mendarat 7 September 2004 Pukul 8 lewat 10 waktu Amsterdam di Bandara Cipol, Amsterdam Saat diperiksa Munir telah meninggal dunia Pada tanggal 12 November 2004 Dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda Institut Forensik Belanda Menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir Meskipun ada yang menduga bahwa oknum-oknum tertentu memang ingin menyingkirkannya Persidangan Pembunuhan Munir Pada tanggal 20 Desember 2005 Policarpus Budiari Prianto dijatuhi fonis 14 tahun hukuman penjara Atas pembunuhan terhadap Munir Hakim menyatakan bahwa Policarpus Seorang pilot Garuda yang sedang cuti Menaruh arsenik di makanan Munir Karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut Hakim Cicut Sutyarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan Policarpus menerima beberapa panggilan telepon Dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior Tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut Lalu pada 6 Juni 2008 Mantan Komandan Kopasus TNI Angkatan Darat Dan juga mantan Deputi Bin Mayur Jenderal Purnawirawan Muhdi Purwopran Yuna Ditangkap oleh polisi sebagai tersangka pembunuhan Munir Selama beberapa bulan persidangan Akhirnya pada tanggal 31 Desember 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menfonis Bebas Muhdi Purwopran Yuna Seperti kata Bapak Presiden Kasus Munir adalah a test of our history Sebuah ujian dari sejarah kita Kita harus mampu Tidak boleh ada lagi orang yang seenaknya menghilangkan jiwa manusia Lalu menyangkal kesalahan yang diperbuatnya Pada titik ini Kasus pembunuhan Munir Bukan lagi sekadar pembunuhan biasa Melainkan penentu dari masa depan demokrasi Indonesia Mampukah kita lulus dalam ujian sejarah itu? Lagi-lagi Hanya waktu yang bisa menjawabnya Saibu kau lenyapkan Kebenaran takkan mati Aku akan tetap ada dan berlipat ganda Siapkan barisan dan siap untuk melawan Aku akan tetap ada dan berlipat ganda Akan terus memburumu Seperti kutukan Akan terus memburumu Seperti kutukan